Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Ombak menyapu pantai utara lirih-lirih Angin berhembus tak seberapa kencang Memain-mainkan pucuk-pucuk kerambil Menggoyang-goyang daun-daun ketumbuhan pantai lainnya Bulan tampak pucat Timbul tenggelam di antara gumpalan mendung yang kelabu Bandar yang terletak tepak di cerukan Yang membucur dari utara ke selatan Dan menghadap ke barat tersebut Tampak lengang Beberapa kajung tertambat di dermaga Terayun-ayun gelombang laut Menari seirama parian lembut samudera Bandar ini bukan bandar terbuka layaknya kambang putih Di tuban atau bandar tandes Tidak semua saudagar bebas keluar masuk bandar Pemeriksaan dan pengawasan berlaku ketat Keadaan seperti ini Baru saja berlaku beberapa tahun berselang Semenjak bandar di wilayah Lasem ini Telah beralih ke lola Dari tangan peribumi ke tangan orang-orang Cina Lausam Begitu orang-orang bermata sipit itu Menyebut Lasem Salah satu negara bagian terpenting Di wilayah kekuasaan Majapahit Selain sebelas negara bagian lainnya Lasem kini dirajai oleh Bre Lasem V Semenjak tahun 1418 Bre Lasem V adalah salah seorang putri dari Diyah Surawan Dhani Yang sempat memerintah di Kahuripan Dengan gelar Bre Kahuripan IV Hingga mangkat pada tahun 1400 Diyah Surawan Dhani Adalah adik kandung Prabu Wikrama Wardana Raja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1389 Hingga 1427 Itu berarti Bre Lasem V adalah kemenakan langsung dari Prabu Wikrama Wardana Sebelumnya Lasem diperintah oleh Bre Lasem IV Salah seorang putri Bre Wirabumi II Raja Kraton Wetan Belambangan Yang dulu tahluk dalam perbutan takhta melawan Prabu Wikrama Wardana Raja Kraton Kulon Rauh Wulang Pada perang besar-besaran Yang sempat membuat Majapahit merosot di berbagai bidang Perang tersebut terkenal dengan sebutan Perang Paregrek Pertempuran antara armada laut Majapahit Kulon Dan Majapahit Wetan Kala itu Menyebar hingga memenuhi laut Jawa Bahkan merembet hingga selat Bali Dan perairan Lombok Kedua armada saling serang dengan Bedil Gede Suara dentuman menyeramkan lautan Kedua belah pihak saling serang habis-habisan Banyak jung tempur tenggelam di tengah laut Banyak prajurit laut gugur di Medan Laga Bahkan tak hanya sampai di situ Bedil Gede Yang dalam peranata keprajuritan Majapahit Hanya boleh dipakai dalam pertempuran laut Saat itu juga membuat daratan berkobar Kedua belah pihak Baik dari Prabu Ikrama Wardana Maupun Brewira Bumi II Seakan sudah lupa daratan Menghancurkan lawan dengan mengabaikan Peranata keprajuritan Majapahit Sudah menjadi hal yang dianggap wajar Prajurit darat dari kedua belah pihak pun Saling serang diiringi dentuman Bedil Gede Membunuh atau dibunuh Menghancurkan atau dihancurkan Hanya itu yang mengeram di benak kedua belah pihak Hingga pada tahun 1406 Masehi Pasukan dari Kraton Kulon Berhasil memukul mundur Pasukan dari Kraton Wetan Dalam serangan terakhir yang dipimpin oleh Raden Gajah Brewira Bumi II berhasil dibunuh Kepalanya ditetak dan diaturkan sebagai bukti kemenangan mutlak pihak Kraton Kulon Kepala Raja Belambangan itu Lantas diperabukan dan dicandikan di Candi Grisapura Gugurnya Brewira Bumi II Menandai berakhirnya Perang Parekrek Yang banyak menelan korban Dari Prajurit Majapahit sendiri Perang saudara itu pun Banyak menguras pundi-pundi keuangan kerajaan Dan sempat mematikan kegiatan niaga Kendati pun menang mutlak Prabu Wikrama Wardana harus menanggung kemerosotan Majapahit Yang dulu diwariskan oleh mertuanya Prabu Hayamuruk Dalam keadaan megah dan jaya Pada waktu itulah Armada Laksamana Cengho Mendarat di Simongan Pergota Laksamana Cengho Tidak mengetahui keadaan genting di Jawa Armadanya yang sangat besar Dengan 208 jung Dan lebih dari 27 ribu awak kapal Yang bertolak dari Cina Untuk mengemban misi persahabatan Dengan Raja Majapahit Atas titah Kaisar Cengsu Diserang oleh Armada Majapahit Jauh-jauh hari Telah tersiar kabar Bahwa Brewira Bumi Dua Telah mendapat stempel emas Dari Kaisar Cina Ini menandakan Bahwa Kaisar Cina secara tidak langsung Mendukung Brewira Bumi Dua Pertempuran Pertempuran tak dapat Dielakkan Dan lebih dari 100 awak kapal Laksamana Cengho Tewas Bahkan Banyak orang Cina Yang sudah lama Berdiam Di beberapa daerah Pesisir Utara Jawa Ikut terkena imbasnya Terbunuh Dengan sangat menyedihkan Tanpa dosa apa-apa Mayat-mayat mereka Sering terlihat tergeletak Dengan luka tusukan keris Di dada Atau dengan kepala Yang sudah tak ada Orang-orang Cina Yang tinggal Di pesisir Jawa Rosah Laksamana Cengho Yang segera memahami Keadaan Secepatnya mengirim Utusan untuk menghadap Prabu Ikrama Wargana Dia memberitahukan Bahwa kedatangannya ke Jawa Bukan bermaksud Untuk memantik peperangan Melainkan Mengembang titah Kaisar Cengsu Untuk memulihkan Hubungan dua belah pihak Kerajaan Prabu Ikrama Wardana Begitu mendapati Utusan Laksamana Cengho Dan memahami Duduk masalah yang sebenarnya Segera memberikan perintah Kepada prajurit laut Maupun darat Majapahit Untuk menghentikan Peperangan kepada Armada laut Cina Bahkan Cengho Mendapat kehormatan Diundang ke Istana Majapahit Dengan jamuan Yang luar biasa Prabu Ikrama Wardana Berjanji akan memberikan Ganti rugi Atas segala kerusakan Dan korban nyawa Yang dialami Armadanya Untuk itulah Untuk itulah Prabu Ikrama Wardana Segera mengirimkan Duta khusus ke Cina Menemui Kaisar Cengsu Duta Majapahit itu Berangkat bersama Armada Laksamana Cengho Yang bertolak Ke Cina Kaisar Cengsu Geram mendengar Armada yang dikirimnya Kemajapahit Mendapat sambutan Yang sedemikian rupa Di kungkung amuk Geramnya Sang Kaisar Melalui duta Yang dikirim Menuntut Raja Jawa Membayar Ganti rugi Sebesar 60 ribu Tahil emas Dan menuntut Agar Raja Jawa Memberikan Perlindungan Khusus Bagi Orang-orang Cina Yang hidup Di Majapahit Pada Awal Tahun 1408 Laksamana Cengho Kembali Berlayar Ke Jawa Duta Dari Majapahit Ikut Serta Tuntutan Dari Kaisar Cengsu Disampaikan Oleh Sang Duta Kepada Prabu Wikrama Wardana Dalam Keadaan Keuangan Negara Yang Morat Maret Demi Memenuhi Janji Yang Telah Diucapkan Prabu Wikrama Wardana Bersusah Payah Mengumpulkan 60 ribu Tahil Emas Namun Akhirnya Hanya Mampu Mengumpulkan 10 ribu Tahil Saja Majapahit Benar-benar Jatuh Miskin Selepas Perang Paregret Tuntutan Kedua Kaisar Cengsu Agar Majapahit Memberikan Perlindungan Khusus Kepada Orang-orang Cina Yang Menetap Di Majapahit Segera Dipenuhi Prabu Wikrama Wardana Segera Menyiarkan Peraturan Baru Dimana Saja Orang Cina Berada Keberadaannya Tidak Boleh Diganggu Bahkan Dalam Keadaan Perang Pecinan Haram Diusik Pecinan Tidak Boleh Dibuat Sebagai Tempat Persembunyian Bagi Kedua Belah Pihak Yang Tengah Bertikai Semenjak Saat Itu Pecinan Di Majapahit Benar Benar Sangat Aman Pada Akhir Tahun 1408 Duta Majapahit Dikirim Ke Cina Untuk Menyerahkan Emas Yang Diminta Kaisar Cina Mendapati Raja Jawa Hanya Mampu Menyerahkan 10.000 Tahil Emas Dari 60.000 Tahil Emas Yang Diminta Nyaris Saja Murka Sang Kaisar Kembali Berkobar Namun Begitu Mendengar Tuntutan Jaminan Keamanan Bagi Orang Cina Sudah Dipenuhi Kaisar Cheng Su Akhirnya Menerima 10.000 Tahil Emas Tersebut Dan Mengabaikan Tuntutannya Yang Masih Sisa 50.000 Tahil Emas Di Daerah Lasem Permukiman Cina Benar-benar Terjamin Dari Berbagai Macam Gangguan Tatkala Takhta Prabu Wikrama Wardana Sudah Digantikan Oleh Putrinya Rani Suhita Jaminan Tersebut Masih Tetap Diberikan Oleh Pihak Kerajaan Majapahit Di Tuban Pada Tahun 1423 Laksamana Cheng Ho Menempatkan Seorang Pemimpin Cina Bernama Haji Gan Eng Chu Dia Beragama Islam Sebagaimana Laksamana Cheng Ho Sendiri Sebelum Bertugas Di Tuban Dia Bertugas Di Manila Tugasnya Adalah Memimpin Orang-orang Cina Perantauan Yang Berada Di Wilayah Majapahit Terutama Jawa Kukang Palembang Dan Sambas Ada Juga Tugas Lain Yang Diembankan Oleh Laksamana Cheng Ho Kepadanya Semacam Tugas Pribadi Tugas Tersembunyi Gan Eng Chu Bertanggung Jawab Untuk Menyebarkan Ajaran Islam Di Wilayah Majapahit Di Tuban Keberadaan Gan Eng Chu Sangat Diistimewakan Dipicu oleh Hubungan Dagang Antara Majapahit Dan Cina Yang Tentu Saja Gan Eng Chu Dipandang Sebagai Wakil Kaisar Cina Yang Mempunyai Kuasa Menentukan Kebijakan Dari Pihak Cina Adipati Tuban Arya Adikara Akhirnya Menjadi Dekat Dengannya Bahkan Selanjutnya Demi Melihat Masa Depan Cerah Bagi Perkembangan Ekonomi Tuban Akibat Hubungan Dagang Dengan Para Muslim Cina Tersebut Adipati Tuban Pun Memutuskan Untuk Memeluk Islam Tak Hanya Itu Gan Eng Chu Diangkat Menjadi Menantunya Dia Dipersandingkan Dengan Putri Sulungnya Raden Ayuteja Semenjak Saat Itulah Gan Eng Chu Dikenal Dengan Julukan Syek Abdurrahman Atau Raden Aryateja Pada Tahun 1430 Tuban Dilanda Kerusuhan Beberapa Pejabat Majapahit Diam-diam Mengobarkan Huruhara Tersebut Peristiwa Itu Dipicu Oleh Karena Tuban Semakin Lama Semakin Tampak Lebih Besar Dan Makmur Daripada Ibu Kota Majapahit Sendiri Tuban Dalam Keadaan Genting Tepat Pada Saat Itu Laksamana Cengho Kembali Singgah Di Jawa Dalam Pelayarannya Yang Kesekian Kalinya Laksamana Cengho Memohon Kepada Rani Suhita Untuk Diizinkan Memadamkan Kerusuhan Tersebut Raja Majapahit Itu Memberikan Restu Dan Pasukan Laksamana Cengho Kemudian Bergerak Mengamankan Tuban Dipimpin Oleh Gan Engwan Adik Gan Engcu Yang Ikut Serta Dalam Pelayaran Yang Baru Saja Tiba Di Jawa Pasukan Cengho Dan Pasukan Tuban Yang Masih Bersetia Kepada Majapahit Segera Bergerak Pertempuran Tak Dapat Dielakkan Para Perusuh Berhasil Disingkirkan Atas Jasa Jasa Gan Engwan Adik Gan Engcu Ini Diangkat Sebagai Patih Tuban Dengan Gelar Kipatih Arya Suganda Pendamping Adipati Arya Adikara Yang Sudah Sangat Sepuh Kini Tuban Memiliki Seorang Patih Berdarah Cina Wafatnya Laksamana Cengho Pada Tahun 1433 Membuat Seluruh Muslim Cina Berkabung Tiga Tahun Kemudian Tepat Pada Tahun 1436 Gan Engcu Berlayar Ke Cina Untuk Menghadap Kaisar Ying Sun Di Hadapan Kaisar Gan Engcu Memohon Agar Kukang Palemrang Sin Cun Tuban Dan Sambas Bisa Berdiri Sendiri Dan Lepas Dari Campa Tiga Daerah Yang Terletak Di Nusantara Tersebut Dimohonkan Agar Langsung Berada Di Bawah Nangkin Yaitu Wilayah Kekaisaran Tiongkok Bagian Selatan Ini Berarti Kekuasaan Gan Engcu Atas Tiga Wilayah Di Nusantara Tersebut Benar-benar Luar Biasa Permintaan Gan Engcu Dikabulkan Oleh Kaisar Cina Tak Tak Berselang Lama Setelah Pulang Dari Cina Gan Engcu Memohon Kepada Rani Suhita Untuk Tinggal Di Lasem Kehadiran Gan Engcu Di Lasem Membuat Pecinan Semakin Berkembang Terutama Terpusat Di Sekitar Bandar Regol Segitar Segitar